Pengen membuktikan bahwasannya saya tidak tua. Saya terharu karena tua, jadi Ibu Deno bermimpi sudah lama dan di saat usia yang sudah 50 ya, belum tua, 56 ya, dan Allah mentakdirkan Ibu Deno untuk insya Allah berangkat dengan program Bridge. Lebih baik kita mencoba, walaupun itu gagal, daripada kita tidak pernah mencoba sama sekali dan kita menyesalinya. Wah, luar biasa sekali ya pembicaraan kita pagi hari ini dengan Ibu Deno. Nah, sekarang kan kemarin waktu mengaplikasikan, meng-apply program Bridge itu ada hal yang dibawa nih. Nah, kira-kira apa yang poin pertama yang Ibu masukkan dalam program Bridge kemarin? Poin pertama ini saya tetap mengajak siswa, baik siswa di sana ataupun di sini ya, itu yang mudah-mudah saja pertama kali itu adalah manfaat tanaman obat. Misalnya di sini kalau demam itu tanamannya apa, begitu. Nah, di sana tentu juga ada seperti itu. Nanti beberapa tanaman obat itu kita satukan, kemudian kita satukan, kemudian kita jadikan buku bersama. Itu target pertama saya. Kemudian target kedua adalah akan melakukan penelitian bersama antara siswa kita dengan siswa di sana. Dan target ketiga saya harus mengambil ilmu sebanyak-banyaknya di sana bagaimana mereka menciptakan critical thinking pada siswanya. Dan itu akan saya kembangkan di sini, baik terhadap diri sendiri ataupun komunitas guru nantinya. Saya mengambil poin lagi adalah tentang research ya, research dan menulis dan publikasi ya. Nah, ini harapan Bu Deno juga akan keluar buku nanti ya, keluar buku dari karya-karya siswa Indonesia dan siswa-siswa Australia. Nanti akan ke Garden College di Adelaide. Menariknya adalah research ya, jadi teman-teman guru-guru dan mahasiswa-siswa ya, yang tertarik research nih, nah boleh bergabung dengan Bu Deno nih. Karena saya belum banyak melihat guru-guru yang tertarik dengan research ya. Nah, ini bagaimana Bu Deno menyikapi ini? Ini sangat disayangkan sekali, karena pemerintah itu untuk naik pangkat itu memang kita bisa melakukan penelitian harusnya. Karena dengan penelitian itu, kita tahu kebutuhan siswa itu apa, bagaimana mengatasinya. Nah, itu harus kita lakukan setiap saat. Jadi, setiap kita mengajar itu kita sebetulnya sudah riset ini. Ini berarti ini sulit sekali dipahami oleh siswa dengan cara begini, berarti jangan kita pakai. Mungkin cara ini lebih bagus oleh siswa kita. Maka itu bisa kita rekomendasikan begitu. Jadi, kalau misalnya ada guru yang tidak mau riset, berarti sama saja dengan pembelajaran yang lepas begitu saja. Kita tidak pernah belajar untuk me-evaluasi diri sendiri. Well done, luar biasa. Nah, kembali ke persoalan yang pertama adalah, Ibu sebagai awardee bridge tentu Australia tidak mau terputus begitu saja. Karena program ini adalah partnership dua sekolah yang sifatnya itu berkesinambungan ya. Nah, Ibu Nurjana juga yang alumni bridge, Ibu Denok juga, dan satu lagi Ibu Aziza juga alumni bridge ya. Nah, ini seperti apa partnership yang akan dikembangkan antara Carden College di Adelaide dan SMA 7 Padang? Seperti apa yang akan dibawa nanti? Walaupun sekarang ini sudah belum berangkat kita ya, tetapi kita sudah melakukan kerjasama, sering zoom bersama begitu. Sehingga dan siswa pun sudah melakukan sahabat penal bersama begitu. Mereka kemudian bercakap-cakap antara satu dengan yang lainnya. Kemudian kemarin juga mereka menikmati kita membawa kebudayaan. Kebudayaan dan rencananya saya akan menampilkan tarian di sana, mengajarkan siswa di sana menari. Seperti itu, karena mereka suka dengan tari Minang. Nah, kemudian saya dengan Ibu Nurjana juga sudah menyiapkan beberapa kebudayaan. Misalnya orang bersilat sudah kami videokan, babaku sudah kami videokan, untuk kami terangkan di sana nantinya. Nah, untuk yang ke depannya itu mudah-mudahan ada nanti pertukaran siswa. Kita menginginkan ada pertukaran siswa sehingga pemikiran siswa itu global. Jadi tidak hanya terhukum seperti apa, bagaikan kata dalam tempurung ya, seperti itu. Tetapi mereka betul-betul punya wawasan yang luas. Karena dengan wawasan yang luas itu banyak hal yang bisa mereka kerjakan. Wow, of course she deserves for this program. Karena punya pemikiran yang luar biasa. Dan ini seharusnya saya kemarin melihat sebuah tayangan Nadima Karim ya. Belum mengatakan bahwa Indonesia itu perlu 100 juta orang yang bisa berbahasa Inggris. Nah, dan Budeno ini bukan jurusan bahasa Inggris, tapi punya motivasi yang kuat untuk mendapatkan experience. Nah, bagaimana dengan guru-guru bahasa Inggris di Sumatera Barat? Sepakat ingin belajar, bukan belajar bahasa Inggris ya. Setuju ingin program ini nanti Budeno dengan teman-teman bridge yang lainnya juga akan kita adakan ya. Dari dengan Time Language Center kita adakan nanti roadshow. Nah, ini mudah-mudahan juga disupport oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Untuk lebih meng-campanjikan program ini. Karena program ini luar biasa banget. Seperti yang sampaikan tadi lah, akan menjembatani. Karena bridge namanya kan jembatan artinya. Bridge antara Indonesia dan Australia. Dan juga sudah mulai nih, siswa-siswa SMA 7 Padang yang sudah berkirim-kirim surat ya. Atau tukaran-tukaran kartu post ya. Dulu postcard itu sangat ditunggu-tunggu zaman saya. Dari Amerika, dari UK, dari Australia, postcard. Dan ini sudah mulai. Dan berharap nanti kunjungan itu akan berlanjut. Sehingga satu yang menarik bagi saya adalah Budeno semangat untuk membuat bagaimana siswa-siswa sudah memiliki global experience. Sehingga mereka sudah mulai menjadi masyarakat dunia. Global citizen. Tidak hanya masyarakat Indonesia. Tapi mereka juga mampu bercompete internationally. Apakah itu secara pekerjaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, ataupun apapun sektornya. Nah ini program ini sangat bagus sekali nih. Jadi sayang banget guru-guru bahasa Inggris di Sumatera Barat yang tidak mau mengikuti program Bridge ini. Dan beliau aja terbukti mampu. Tidak perlu berbahasa Inggris yang cukup tinggi ya Bu ya. Gimana kompetensi bahasa Inggris diminta kemarin? Kita hanya wawasan kita. Kemudian kita tulis apa adanya. Saya tidak memikirkan antara kata-kata kerja grammernya dan sebagainya. Saya tulis aja. Kemudian ini ide saya. Kemudian saya analisa lagi. Ini benar apa enggak? Jadi seperti itu. Jadi harus rajin menulis dan mau menulis. Mau dan punya mimpi. Kalau kita punya mimpi dan ada kemauan, insya Allah tercapai. Rasanya enggak ada lagi deh yang kurang dari zaman sekarang informasi banyak. Bisa diakses di Thumb Language Center. Guru saya waktu belajar bahasa Inggris itu misalnya gini. Dikasih tugas oleh guru bahasa Inggris. Tolong tanya bule. Kemudian saya tanya dengan kata. Kenapa kamu datang ke Indonesia? Saya rekam itu. Kalau sekarang kan sudah banyak. Saya rekam kemudian saya ulang-ulang. Saya ulang-ulang seperti itu. Seperti itu saya belajar. Sekarang enggak perlu pakai itu lagi. Cukup di handphone saja. Anda install app atau Anda follow Instagram Thumb Language Center. Atau follow YouTube channelnya. Anda bisa belajar sesuatu dari YouTube channel. Atau Instagram. Jadi enggak perlu seperti Burino lagi. Enggak perlu effortnya luar biasa. Dengerin. Datang ke Maninjau. Datang ke Bukit Tinggi ya. Temuin bule. Catat apa. Sekarang sudah itu namanya global. Dunia itu without border anymore. Because you can access wherever you live. You can access native speaker. Such as UK, Amerika, Australia. Bisa belajar langsung dengan mereka. Nah, apalagi yang kurang gitu loh. Yang kurangnya adalah kemauan. Kemauan, motivasi. Nah, ini satu lagi nih. Guru-guru yang tertantang untuk riset motivasi. Ini ada tiga ya. Nah, ini saya sangat menantang sekali guru-guru yang melakukan riset motivasi. Critical thinking. Multilateral Cultural Understanding ya. Multilateral Understanding. Perbedaan muda itu juga menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Oke. Kembali ke sekolah kita. Nah, support sekolah seperti apa terhadap seorang Budeno? Baik, ya baik. Terutama, komitenya bagus sekali. Karena apa, komitenya kebetulan dia memiliki pemikiran global juga. Sudah sering ke luar negeri. Jadi, kami diarahkannya seperti ini. Orang-orang luar itu sukanya seperti ini. Seperti ini. Nah, itu jadi apa juga. Jadi, motivasi juga bagi kami. Kemudian, teman-teman juga. Guru, sekolah sekolah, dan sebagainya. Oke. Jadi, disupport juga ya SMA 7 oleh semua entitas yang ada dalam sistem. Ya, ini bagus. Yang paling apa itu siswanya. Siswanya. Kemarin kami kedatangan tamu itu, teman mitra. Kami di sana ngomong bahwasannya ada temannya yang keluar ke Indonesia. Ke Jogja katanya. Kemudian kami bernego supaya bisa sampai ke SMA 7. Dan mereka, dan dia sampai ke SMA 7. Dan siswanya ya ampun, antusias sekali. Nah, ini jadi betul-betul menjadi semangat bagi kami untuk melanjutkan program ini. Ya, kebayang zaman saya, waktu itu saya ketemu bule. Saya bawa ke sekolah saya. Semua orang antusias sekali ya. Dan ini bukan berarti kita ini inferior ya Bu ya. Bukan berarti, wah bule datang bule. Bukan, tapi kita bisa belajar sesuatu dari si bule. Yang mereka, ya benar, mereka sudah maju dari negara kita. Kita perlu belajar ke sana. Dan itu enggak ada masalah, belajar dari siapapun walaupun anak kecil. Cara berpikirnya, cara berpikirnya itu. Jadi ada siswa yang bertanya bagaimana perbedaan siswa di sini dengan di sana. Itu ditanyakan oleh siswanya. Dan dia jawabnya seperti itu. Kemudian nanti dalam pembelajaran saya terangkan lagi pada siswa itu. Bahwasannya, bedanya di sini. Kalian harus berpikir kritis. Kalian harus punya semangat. Jangan seperti kita memiliki mental terjajah. Tidak bisa mengeluarkan pendapat apa-apa. Begitu saya sampaikan pada anak-anak. Itu keberanian ya. Keberanian siswa itu untuk menyampaikan ide. Untuk angkat tangan aja dulu ya. Dalam pelajaran kita kan jarang banget nih ya. Kalau datang ke kampus. Bahkan juga mereka tidak terlalu berani untuk raise your hand. Asking question. Jadi curiosity-nya masih kurang. Nah ini yang akan dibelajari oleh Budeno ke Australia nanti melalui program Bridge. Seperti apa? Kira-kira tick and trip agar siswa punya critical thinking yang keren. Sehingga mampu stand up, speak up, dan mencampaikan argumennya tentu punya dasar yang kuat. Tentu tidak lepas dari literasi. Baca banyak jurnal. Baca banyak buku seperti buku Budeno ini yang dibaca. Nah ini juga akan menjadi kita muncul sebagai pribadi yang memiliki critical thinking. Nah mudah-mudahan dengan program Bridge ini Budeno juga nanti ke Australia di bulan Maret atau sampai Agustus. Ini akan menjadi sebuah hal positif. Dan saya merasa bahwa SMA 7 sangat beruntung sekali ya. Memiliki guru-guru Bridge di sana. Sehingga SMA-nya sudah go global. Dan satu lagi alumni SMA 7 adalah Bang Miko Kamal. Nah yang merupakan ketua alumni-nya. Itu kita sudah merancang program juga untuk SMA 7. Itu program beliau yang akan dibahas adalah mengenali potensi diri. Dan mau menjadi apa nanti selama SMA. Itu program Bang Miko Kamal yang akan selagi kita rilis. Sehingga SMA itu sudah tahu Taman SMA itu mau ngapain. Jadi jangan salah jurusan lagi. Nah ini guru BK-nya juga harus bekerja keras ya. Karena semuanya harus terlibat. Kalau hanya ini, hanya ini itu tidak akan berhasil. Jadi semuanya harus terlibat. Semuanya harus punya visi yang sama terhadap pendidikan ini. Betul. Itu yang namanya leadership Bu. Jadi seorang leader ya. Apakah itu kepala sekolah, apa itu kepala dinas. Atau saya dalam pimpinan lembaga saya ini. Bagaimana kita seorang leader mampu menggerakkan semua entitas dalam sistem tersebut. Untuk mencapai, memahami ini goal kita. Dan mengerti sehingga berjuang bersama-sama. Nah SMA 7 mudah-mudahan sudah memiliki hal tersebut. Sehingga program Bridge dengan SMA 7 ini sudah mulai. Bisa kita jadikan sebagai sebuah langkah awal. Untuk mengantarkan siswa-siswa SMA 7. Walaupun agak sedikit jauh ke sana ya. That's fine. Tidak ada lagi masalah. Karena sekarang dimanapun Anda berada. Teknologi ini bisa membawa Anda kemana saja. Oke saya mau bertanya nih Bu. Pesan Ibu nih buat guru-guru. Apakah itu guru bahasa Inggris? Atau guru bidang studi lainnya yang tidak tertarik dengan program Bridge ini seperti apa? Kalau tidak tertarik sih rugi ya. Rugi, kita mengharapkan wawasannya dengan kita pergi mengikuti ini dan lulus itu kita bisa menambah wawasan. Bagaimana pesan-pesan Budino terhadap guru-guru di luar sana yang belum tertarik? Sehingga tertarik untuk ikut program Bridge ini. Iya. Kita menginginkan bahwasannya guru itu tertarik. Kalau tidak tertarik berarti kita sudah menjauh dari ingin majunya itu. Jadi saya mengusulkan, saya menyarankan pada guru-guru yang tidak tertarik ini supaya bergaulah dengan orang-orang yang berpikiran cakrawalanya luas. Sehingga nanti akan terlihat kemauan kita itu akan. Karena saya yakin ini Pak Melki bahwasannya belum semua guru mengeluarkan apa yang ada motivasi atau apanya yang ada di dalam dirinya. Ya potensinya belum semuanya terkeluarkan. Jadi kalau dia bergaul dengan orang-orang itu-itu saja maka pemikirannya sampai di situ saja. Jadi sebaiknya bergaulah dengan orang-orang yang berpikiran lebih maju. Sehingga kita terbawa olehnya. Jadi kalau kita orang pakai parfum kita juga ikut terbawa harumnya. Nah salah satunya betul sekali ya bergaulah dengan tukang jual parfum maka kita akan wangi ya. Tapi kalau bergaul dengan orang-orang yang demotivasi, yang selalu mengeluh, yang selalu tidak mau maju. Kita akan terbawa tidak maju. Nah Time Language Center merupakan jawabannya ya. Silahkan datang ke Time Language Center ketemu dengan kita-kita di Time Language Center. Insya Allah kita akan memberikan informasi-informasi terkait apapun program untuk keluar negeri. Dan juga tentunya program-program yang akan memberikan motivasi sehingga mampu mengupgrade kompetensi diri sebagai seorang guru. Nah Bu Denok, keluarga men-support nggak ikut program ini? Wah sangat men-support sekali. Suami itu malah menyediakan waktu untuk kita misalnya mau tes kemarin ini disediakan ini sudah apa enggak, ini sudah apa enggak, ini sudah apa enggak, seperti itu. Sinyalnya sudah bagus enggak, seperti itu. Jadi ikut-ikut juga terlibat di sana. Anak-anak juga, saya punya anak satu jadi anak juga ikut mengantarkan ini-ini perlu enggak ma? Ini perlu enggak, seperti itu. Luar biasa, luar biasa ya. Nah kalau mau ngucapin thank you nih Bu, kepada siapa nih? Thank you-nya untuk Bu Denok sudah berhasil mendapatkan program ini. Terutama kepada Allah ya. Saya terutama apa, berterima kasih sekali kepada Allah, bersyukur sekali karena mimpi saya yang sudah lama itu terwujudnya setelah tua. Jadi ini motivasi juga untuk guru-guru yang lain, tua-tua tidak menjadi masalah untuk maju. Kemudian tidak bahasa Inggris pun kita juga bisa maju, ikut ke luar negeri, mudah-mudahan ya. Seperti itu, jadi ada motivasi. Jadi jangan, oh saya sudah tua tidak berani lagi. Saya malah sudah tua, ini malah ingin membuktikan bahwasannya saya tidak tua. Saya terharu loh, jujur. Saya terharu karena tua. Jadi Bu Denok bermimpi sudah lama dan di saat usia yang sudah 50 ya. Belum tua. Dan Allah mentakdirkan Bu Denok untuk insya Allah berangkat dengan program Bridge. Dan buat teman-teman di luar sana yang punya mimpi, tetap pegang mimpi itu erat-erat. Walaupun kita tertati-tati ya dalam mewujudkan mimpi, nah saya agak sedikit emosional nih. Karena saya juga punya mimpi yang banyak waktu saya usia SMP atau SMA ya. Cuman ya Alhamdulillah satu persatu terwujud. Nah ini motivasi buat, kok jadi saya terbawa emosi ya? Beliau sudah usia 56, tapi masih kekeh memperjuangkan mimpi. Karena banyak yang datang ke Time Language Center ini yang sudah terlambat usianya. Seperti tidak bisa lagi ikut program WHV ya. Karena usia sudah lebih dari 30 tahun atau 31. Yang tidak bisa lagi ikut beasiswa karena usia sudah lewat gitu ya. Nah jadi buat teman-teman yang masih muda ya, yang masih muda di luar sana. Karena tetap perjuangkan mimpi itu sepahit apapun jalannya, setajam apapun kerikil yang menghadang. Dan setidak mungkin apapun peluang itu tetap berjuang ya. Tetap memperjuangkan itu insya Allah akan ada jalan. Seperti Budeno memperjuangkan 35 tahun lebih untuk luar negeri. Akhirnya berhasil insya Allah akan berangkat di bulan Maret ini luar biasa. Ini mohon maaf nih saya agak emosional ya. Karena saya benar-benar termotivasi dan merinding dari kata-kata Budeno tadi di usia tua. Dan saya sudah hampir kepala empat juga nih. Karena saya melihat bahwa anak-anak muda itu karena mereka belum dapat akses informasi saja. Informasinya kurang itu. Jadi kalau misalnya dapat informasi seperti ini. Waktu saya SMA, waktu saya di Solo SMA itu. Setiap saat ada informasi mau sekolah ke luar negeri atau S1 ke luar negeri seperti itu. Tapi di sini tidak nampak. Ini ibu kota provinsi loh. Tapi tidak nampak informasi seperti itu. Tapi di time ada. Nah di time ada. Jadi time harus lebih hafal lagi. Jadi nanti kita promosikan juga pada orang-orang yang lain yang anak muda yang berkarya itu. Supaya bisa datang ke time. Wai Budeno, harapan ini kepada pemerintah khususnya pemerintah Sumatera Barat seperti apa? Mudah-mudahan program ini tetap berlanjut. Nah itu program ini tetap berlanjut. Dan ada program-program yang lain yang bisa membawa baik guru ataupun siswa atau generasi muda untuk bisa ke luar negeri. Seperti itu. Jadi memang ada program khusus dari dinas. Saya harapkan seperti itu. Oke. Well ibu Deno, satu pertanyaan lagi nih. Kira-kira buat siswa-siswa kita apa pesan-pesan ibu Deno nih? Yang pertama jangan matikan mimpinya. Mimpi itu harus dihidupkan. Kita punya mimpi kemudian kita fokus ke sana. Jadi jangan kiri kanan-kiri kanan tetapi tetap fokusnya ke sana seperti itu. Sehingga nanti kita akan tercapai mimpi itu juga. Kemudian siswa sekarang coba lebih kreatif lagi. Jangan hanya mencatat. Ada tujuan kita ke sekolah. Misalnya kita ke sekolah ini harus dapat ini. Tujuan saya nanti harus begini. Maka kita mengarah ke sana. Jangan melenceng kemana-mana. Oke ya. Stay fokus kepada target dan bidikannya. Jangan mencelah-mencelah kiri-kanan. Misalkan Anda mau ke Bukit Tinggi. Tapi jalannya dulu ke Solo dulu. Batu Sangkar dulu baru begitu kejauhan ya. Tapi fokus forward to your future goal. Dan bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki visi dan misi yang sama. Dan yang bisa membantu teman-teman untuk mencapai mimpi semua. Lepas ada pengunjung program Apa Kata Mereka. Nah kita mau minta statement closing dari seorang Budeno nih. Ya terima kasih. Dari pengalaman-pengalaman ini dapat saya simpulkan gini terhadap diri saya. Lebih baik kita mencoba. Walaupun itu gagal. Daripada kita tidak pernah mencoba sama sekali. Dan kita menyesalinya. Lebih baik kita coba-coba dan coba terus. Ya betul. Yes. Luar biasa inspirasi pada hari ini bersama Budeno. Guru Fisika yang merupakan awardee dari program Bridge Indonesia Australia. Yang akan berangkat pada tanggal maksudnya pada bulan Maret. Ataupun sampai nanti di bulan Agustus 2023. Benar sekali Budeno. Lebih baik Anda mencoba dan gagal. Daripada Anda menyesali tidak pernah mencoba itu. Well, thank you so much for watching. Tetap terus pantangin apa kata mereka bersama guru-guru yang inspiratif lainnya. Thank you so much for watching. It's time to build our future with time language sensor. Bye-bye. 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 Terima kasih.